Intro Wah, pagi Pak Pagi Pak Hari ini pakai batik nih Iya ini Mau kondangan atau gimana nih? Enggak Menandakan cinta produk kelan negeri Pak Wah Ngomong-ngomong ini batik dari daerah mana nih? Ini batik Solo Pak Batik Solo? Iya Wah Cakep juga nih kayaknya nih Lumayan Pak Ya Kemarin kan ada ligur nasional ini Iya Pencoblosan atau pilkada serentak ya Iya Langsung ya Iya Nah Yang seru Menurut Bapak di pilkada daerah mana Pak? Pilkada Yang seru Bagi saya ada tiga daerah Pak Halo Surabaya dan Medan Kota Medan Medan? Iya Sumatera Utara ya? Iya Kenapa yang di Medan Bapak bilang seru gitu loh Pak? Kenapa Pak? Karena di Medan kan ada dua kandidat Pak ya? Dua paslon Yang satu incumbent Yaitu Pak Akyar Nasution Yang kedua Bobi Nasution Nah terus bagaimana? Serunya dimana itu Pak? Serunya begini Waktu prosesnya kan Akyar Nasution itu pun wakil Pak ya Wakil yang sekarang Iya Nah Dia itu Kalau enggak salah Ketua DPC PD Perjuangan Pak Kota Medan Nah Akyar Nasution itu kan incumbent Pak ya Wakil Wakil wali kota gitu Nah Beliau kan Dari awal sudah memencalonkan Nah tiba-tiba Rekomendasi dari PD Perjuangan kan belum turun itu Pak Nah Yang lebih serunya lagi Ternyata Namanya politik itu Pak ya Bang Akyar Nasution itu kan Kalau enggak salah Ketua DPC PD Perjuangan Keluar Pak itu Pak Dari PD Perjuangan Itu Menurut bahasa cerita Orang bawah ini Katakanlah diambilah gitu Sama Demokrat Nah Demokrat berkoalisi dengan PKS Ya kan Nah di menit-menit akhir Bang Bobi Nasution maju Atas dasar rekomendasi dari DPP PD Perjuangan Itu Itu Pak serunya Pak Sedangkan Bang Bobi ini kan Anak muda Pak ya Belum berpengalaman di birokrasi Sedangkan Bang Akyar kan sudah Satu jodoh ya kan Nah Kota Medan ini kan Selolah Bang Bobi ini dikepung Sama senior-seniornya gitu kan Pas serunya waktu kampanye Pak Apalagi pas Debat terbuka gitu ya Mas Bobi ini kan Mas Bobi gitu ya Misalnya selolah kayak dikepung gitu Pak Dikepung sama Orang-orang yang sudah berpengalaman Di Medan gitu ya Bang Akyar Nasution ini kan Birokrat ya Wakil Wakilnya yang sekarang begitu Dengan gayanya Bang Bobi itu santai Tenang Menyampaikan misi-misinya itu Bisa Bisa diterima oleh masyarakat Medan gitu Jadi Dari awal sampai Pas pemilihan itu Rai Medan sudah bisa menerima Apa namanya Misi-misinya Bang Bobi gitu Ternyata menang Pak gitu loh Pak Itu seru jadi situ Jadi Masukkan lah begitu Dengan hasil Kuruan suara Saat ini Unggul gitu ya Jadi saya kasih Masukan aja Untuk Bang Bobi Biar nantinya Setelah dilantik Resmi jadi wali kota Dia harus bisa Merakyat Mengajami masyarakat Dan sering berusukan Ambil contoh Seperti Mas Ganjar Pranowo Pak Dibendul Jawa Tengah Beliau itu kan Dekat banget sama rakyat Pak Jadi kalau ada masalah apa-apa Langsung terjun langsung gitu Enggak Enggak Harus menerima laporan Dari bawahannya Enggak Jadi langsung Terjun langsung begitu Begitu Terus Soal Budgeting itu Kayak Jadi Mudah-mudahan nanti Bang Bobi bisa belajar Ya mohon maaf Saya hanya ngasih Masukan aja Belajarlah Dengan senior-senior Mereka Seperti di Jakarta dulu Pak Ahok gitu ya Belajar Cara Mengelola anggaran Atau budgeting itu Sama Pak Ahok Terus Kedekatan dengan rakyat Ya belajarlah Seperti Pak Belajar Pranowo Untuk penataan kota Belajarnya Sama Ibu Risma Itu Ibu Risma itu Sebagai contoh Apa namanya Pejabat-pejabat Yang baru-baru Puncul gitu ya Jadi Gak jadi masalah Belajar untuk kebaikan Untuk Kebaikan rakyatnya Di wilayahnya masing-masing Gak jadi masalah Gak jangan malu-malu Janda ragu-ragu Gitu Pak Begitu Jadi ada tiga Syarat yang Bang Bobi Harus Pelajari Gitu Ya mohon maaf Ini bukan yang ajarin Gitu Terus penataan kota Biar supaya bersih Indah Rapih Ijo Sama Ibu Risma Gitu Karena Jujur aja Surabaya ini Jadi ikon Kota-kota besar Di Indonesia Ya Pak Cari ilmu Kesana Ke Ibu Risma Begitu Ini saya ngasih Masukan untuk Bang Bobi Nasibion Setelah nantik-nantik Ingat pesan Pak Jokowi Hati-hati Dengan Masalah anggaran Atau Uang Rakyat Jadi Pergunakanlah Dengan semestinya Kalau memang Anggarannya besar Ya Pergunakanlah Dengan Sebaik-baiknya Juga layaknya Makin-makin Terutama untuk Kota Medan ini Ingat Pengelola anggaran Hati-hati mas Jangan sampai Kena OTT Malu Dan Jangan bikin kecewa Apa nama Masyarakat Medan Karena begini Medan ini kan Kata orang Ras Tapi saya yakin Sekeras-kerasnya orang Kalau Pemimpinnya bisa Mengayomi Melayani Rakyatnya Ya Akan mengikuti Kan begitu Pak Dan Kalau Kejabatnya Tegas Bersih Bisa terbukti Memimpin Wilayahnya Mudah-mudahan Sih akan Dikutin dari Bawah Juga Sebelum Sebelum Dilantik Saya Telat Mengucapkan Selamat Untuk Bang Bobby Mudah-mudahan Tetap Sehat Semangat Dan Jangan lupa Apa namanya Kalau Dengan Baik Kota Medan Supaya Kota Medan Ini bisa Maju Seperti Surabaya Semarang Dan Jakarta Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa